ini porter Gunung Loser bawaannya tasnya setinggi Gunung Loser tadi tamunya udah duluan ya tau ntar kesusul tau ya tau kesusul aja ya baru ya 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 Taman Nasional Gunung Luser Taman Nasional atau TNGL merupakan satu dari tiga taman nasional di gugusan Bukit Barisan yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia. Dua taman nasional lainnya adalah Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak di Provinsi Lampung. Secara terpadu, kawasan ini dinamakan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera sejak 2004. Sebelumnya, pada tahun 1980, Taman Nasional Gunung Luser masih menyandang sebagai jagar biosfer. Lalu, pada 1984 menjadi Asian Heritage Park dan terakhir pada 2008 sudah berstatus sebagai kawasan lindung nasional. Sesuai statusnya sebagai taman nasional, nilai penting pada Taman Nasional Gunung Luser terbentang pada alam kawasannya, yaitu sejarah alam hutan hujan tropis Sumatera. Lengkap dengan aneka tipu ekosistem, dari dataran tinggi hingga lautan, serta keragaman hayati. Situs ini juga menjadi suaka perlindungan bagi tiga mameliatran campunah, harimau Sumatera, orang hutan Sumatera, dan gajah Sumatera. Di sisi lain, Taman Nasional Gunung Luser meminta satu destinasi yang menjadi incaran para pendaki gunung, yaitu puncak gunung Luser. Menariknya, tidak saja puncak Luser yang bertengger kokoh di ujung utara bukit barisan tersebut. Masih ada dua puncak lain yang cukup menarik untuk digapai. Jelang-jelang puncak Luser. Kedua puncak itu, antara lain, puncak Luser dan puncak tanpa nama. Uniknya, di antara ketiga puncakan itu, justru puncak gunung Luser lah, yang ketinggiannya paling rendah, yaitu sekitar 3.119 mdpm. Dua puncakan lainnya, yaitu gunung Luser, memiliki ketinggian 3.404 mdpm. Sedangkan puncak tanpa nama, merupakan puncak yang tertinggi di kawasan itu, tingginya sekitar 3.448 mdpm, yang juga menjadikannya puncak tanpa nama sebagai titik tertinggi kedua di daratan Pulau Sumatera, setelah puncak rinci di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Saat kami berkesempatan mendapatkan waktu yang disepakati untuk mendaki gunung Luser, kami segera menghubungi seorang kawan lama yang berada di Dusun Kedah, di Desa Penosan Sepakat, Kecamatan Belang Kejiren, Kabupaten Gayulus. Beliau bernama Rajali Jumali, yang saat ini berprofesi sebagai Koordinator Guide di Taman Nasional Undung Luser. Di lingkungan pendaki-pendaki nasional, beliau dikenal dengan sebutan Mr. Jali. Kalau boleh dikatakan, Mr. Jali ini merupakan Mbah Marijannya Bunung Merapi, di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bedanya, Mr. Jali tidak memiliki sinuun atau raja yang patut diikuti titahnya, seperti Mbah Marijan, yaitu Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuono IX dan Sri Sultan Hamengkebuono X. Mr. Jali merupakan teman lama dari salah satu rompongan kami, yaitu Wira. Perjumpaan Wira dengan Mr. Jali terjadi pada tahun 1997. Saat itu, mereka hendak-hendaki bersama ke Gunung Luser, termasuk dengan beberapa teman dari hapala Unila Lampung. Setelah 24 tahun berselam, perjumpaan rawan lama itu kini tertawa kembali di Sungai Alas, salah satu camp atau shelter di Gunung Luser. Sebelumnya, Wira telah berkoordinasi melalui ponsel dengan Mr. Jali. Setelah Wira menyampaikan rencana tanggal pemberangkatan dari Jakarta, segera Mr. Jali mengkondisikan keberadaan kait untuk menemani kami mendaki. Artinya, dalam kesempatan yang langka itu, Wira atau kami tidak ditakdirkan untuk mendaki ke Gunung Luser bersama-sama dengan Mr. Jali. Disebabkan, pada tanggal tersebut, Mr. Jali baru saja ingin menemani atau memandu tamu open trip ke Gunung Luser yang berasal dari Pulau Jawa. Untuk itu, kami pun dapat memakluminya. Saat itu, tanggal 6 Maret, kami confirm ke Mr. Jali bahwa tanggal 8 Maret malam kami akan start dari Jakarta. Tepatnya, dari salah satu kediaman rombongan kami lainnya yang bernama Arsal Zaldi di daerah Joglo, Jakarta Barat. Ini teman-teman lagi pada packing perlenggapan ke kendaraan. Keesokan harinya, tanggal 7 Maret, Mr. Jali sempat menitipkan pesan melalui istrinya pada Wira. Mr. Jali berpesan, minta tolong dicarikan carrier ukuran 70 liter, sebanyak 10 buah, dari Jakarta. Carrier itu ditujukan untuk guide-guide di Taman Nasional Gunung Luser. Mengingat, carrier yang digunakan oleh guide di sana, banyak yang sudah tidak layak untuk digunakan. Tidak safety lagi. Hal itu benar saja, ketika kami berpapasan dengan rombongan yang baru akan naik. Saat itu, kami sedang turun dari Gunung Luser. Ini porter Gunung Luser. Bawahannya, tasnya setinggi Gunung Luser. Tadi tamunya udah duluan ya. Tau ntar kesusul tau ya. Tau kesusul aja ya. Ini juga abang ini, tadi habis bawa tamu. Aduh, ini ntar kalau ada sponsor nih, carrier-nya nih coba didukung nih. Sporter-porter di Gunung Luser. Karena carrier-nya nggak layak lagi nih. Iya, carrier-nya udah begini. Coba itu Aptek Eger Consinna. Kalau mau jadi sponsor, ini juga nih abang satu. Wah, ini udah jempol. Berjempol nih porter, carrier-nya. Sampai tau ntar ada yang mau support. Kita infokan Jakarta. Guide kami bertukar carrier dengan guide rombongan yang akan naik itu. Namun, karena waktu itu sangat mepet, Hanya amin satu, Ketika Mr. Jali berpesan kepada kami, Akhirnya, Pesanan Mr. Jali tidak dapat kami realisasikan. Pesanan itu tidak kami bawa. Tapi, setelah kami turun dari Gunung Luser, Sebelum kami kembali ke Jakarta, Kami sempat katakan kepada Mr. Jali, Bahwa nanti akan kami upayakan mencarikan dukungan atau sponsor di Jakarta Untuk kebutuhan guide-guide di Taman Nasional Gunung Luser. Khususnya, Carrier yang benar-benar cukup urgent. Alhasil, Saat itu, Kami hanya dapat memberikan satu carrier saja, Ukuran 70 liter. Ditambah, Tas-tas rempang ukuran kecil, Sebanyak 10 buah. Tas rempang itu, Kami dapat dari pihak sponsor, Toko outdoor di Jakarta. Kami berpikir, Kalau saja Mr. Jali berpesannya pada kami, Minimal H-3 sebelum kami berangkat, Mungkin saat itu, Kami bisa mengajukan kembali ke sponsor. Berupa pengajuan carrier 10 buah, Yang dimaksud Mr. Jali. Tapi, Karena waktu jual, Kami tidak enak meminta lagi ke pihak sponsor. Rehal item produk di luar, Yang disepakati kami dan sponsor. Tapi, Di akhir penagian, Selain 1 carrier dan 10 tas kecil, Kami memberikan barang kami lainnya, Untuk dimanfaatkan guide dan porter, Taman Nasional Gunung Luser. Layaknya, Penagian-penagian lain ketika, Meninggalkan kenangan-kenangan, Berupa barang-barang penagian, Kepada guide dan porter yang menemaninya, Saat itu, Kami pun meninggalkan beberapa barang, Untuk guide dan porter kami, Berupa headlamp, Powerbank Solar Shell, Beta Topografi Gunung Luser, Dua lembar, Yang original, Kasur Angin, Dan, Apa lagi ya? Lupa. Rombongan kami berjumlah empat orang, Rencana awalnya, Rombongan kami berjumlah delapan orang, Tapi karena satu dan lain hal, Beberapa teman kami, Memutuskan tidak dapat bergabung, Keempat rombongan kami itu antara lain, Saya sendiri, Jali Ahmad, Wiran, Arsal, Dan Gatot Efrianto, Namun, pada saat melakukan penagian, Kami ditemani oleh satu orang guide, Yang bernama Rahmadi, Rahmadi adalah orang yang disiapkan Mr. Jali, Untuk menggantikan Mr. Jali, Saat menemani kami mendaki, Rahmadi termasuk kemenakan dari Mr. Jali, Usianya masih sangat muda, Namun fisik, Dan pengalaman dalam mengambil keputusan, Saat mendaki bersama kami, Terbilang cukup baik, Dan bagus, Ketika pertama kami menghubungi Mr. Jali, Kami hanya mengajukan suatu orang guide, Akhirnya, Rahmadi lah, Yang dipilih Mr. Jali, Untuk menemani kami, Saat itu, Kami tidak mengajukan porter tambahan, Tapi, Takdir berkata lain, Akhirnya, Rahmadi ditemani oleh, Seorang cucu, Mr. Jali, Yang dipanggil dengan sebutan, Win, Atau, Sir, Untuk ikut bersama kami, Mendaki Unung Loser, Namun demikian, Sir, Bukan seorang porter, Meski awalnya, Kami duga, Sir adalah porter, Akhirnya, Romongan kami, Berjumlah 6 orang, Rahmadi merupakan, Guide muda, Yang diharapkan Mr. Jali, Dapat meneruskan, Misi Mr. Jali, Dalam menjaga, Kelas talian alam, Gunung Loser, Sekaligus, Menerus Mr. Jali, Sebagai guide, Dengan berbukal pengalaman, Mendaki, Selama 2 tahun, Terakhir ini, Itu sejak 2019 lalu, Rahmadi terbilang cukup bagus, Fisik dan mentalnya, Sedangkan Sir saat itu, Sama dengan saya, Arsal dan Gatot, Baru pertama kali, Mendaki Gunung Loser, Dan di luar perkiraan kami, Personel bertambah satu orang lagi, Hal itu terjadi, Disebabkan, Salah satu kawan kami, Yaitu Gatot, Mengajukan, Satu dukungan porter, Tadi di tengah jalan, Kita ada penambahan, Satu porter, Untuk men-support, Pak dosen, Pak Gatot, Usulan Gatot itu, Disampaikan ketika, Kami baru saja, Mendaki, Di hari kedua, Karena keinginan itu, Diluar rencana tim, Gatot memastikan, Bersedia membayar jasa porter itu, Secara pribadi, Gatot yang merupakan, Seorang dosen, Di Universitas Bayanggara, Jakarta, Adalah seorang dokter, Yang juga kandidat, Calon profesor, Di bidang hukum, Akhirnya, Rombongan kami, Berjumlah total, Menjadi tujuh orang, Halo semuanya, Di belakang saya, Pak dokter Gatot, Dosen, Kampus, Guara Jakarta, Gimana, Pak Gatot? Terus, Lanjut, Hahaha, Suatu porter, Taman itu, Bernama, Nardi, Masih, Terbilang muda, Usianya, Dan, Fisiknya, Cukup, Tangguh, Raukannya, Lumayan tinggi, Dan, Kuat, Di akhir pendakian, Nardi diadopsi oleh, Dokter Gatot, Untuk, Menjadi anak angkatnya, Dokter Gatot berharap, Nardi dapat, Melanjutkan kuliahnya, Di salah satu kampus, Di daerah, Kabupaten, Gayu Luas, Dengan dukungan dari, Dokter Gatot, Perjalanan Nardi, Sebagai, Korter, Di gunung Luasur, Baru, Satu kali, Menggepe, Puncak Luasur, Ketika, Menemuan, Nekami, Itu, Merupakan, Pengalaman pendakian, Yang kedua, Bagi, Nardi, Sampai eksplor, Kita baru jalan, Apa ya, Satu jam ada, Baru satu jam, Saudara, Eh, Spat ke saudara kita, Dinyombang, Hahaha, Seru juga nih, Seru, Ada obatnya, Bro, Ada obatnya, Ada, Lem apa itu, Korea, Lem Depok, Lem iPhone, Fox, Yang biru, Altyazı M.K.